Pada peresmian Gedung Pramuka, Kuartir Ranting KOPO Kabupaten Serang diadiri Kapol Reserang, AKBP Chondro Sasongko, didampingi Wakapol Reserang, Kompol Ali Rahman Cep, Kapol Sekopo Ibtu Arifin Simbolon, dan Ramil KOPO Kapten Infantri Darsono, Kecamat KOPO, 8 Kepala Desa di Kecamatan KOPO, dan tamu undangan lainnya. Pada kegiatan tersebut, puluhan pelajar mendapatkan bantuan berupata sekolah ala tulis dan uang saku yang diberikan langsung oleh Pol Reserang. Saat kegiatan berlangsung, Apriliani mengatakan ia sangat senang dengan didirikannya Gedung Pramuka, yang nantinya akan dipergunakan untuk hal yang positif. Setelah itu ia mendapatkan bantuan perangkapan sekolah dan uang saku dari Kapol Reserang, AKBP Chondro Sasongko. Itu supaya kita semangat belajar dan terus untuk keserpan, untuk semangat, terus belajar dan tidak pantang menyerah. Dikasih ya, kebetulan dikasih tas, warna hitam, terus buku tulis ya? Ya, buku tulis, sama pulmen. Sementara itu AKBP Chondro Sasongko mengatakan, Gedung Pramuka yang berukuran 6x7 meter ini tidak menggunakan APBD Kabupaten Serang, murni swadaya dari berbagai elemen yang mensupport pembangunannya. Dan diinisiasi oleh musbika Kecamatan KOPO, yakni Kapolsek, dan Ramil, dan Camat. Ia berharap gedung tersebut bisa mengantisipasi maraknya tawuran pelajar dan penyalahgunaan obat terlarang. Ini adalah peresmian gedung Pramuka ya, di wilayah KOPO, untuk kegiatan anak-anak muda dan siswa yang ada di wilayah KOPO, bantuan dari Pak Cama, Pak Tuan-Tuan Ramil, dan musbika semuanya, agar terindah dari tawuran remaja, kenakan remaja, dan lain sebagainya. Peresmian gedung Pramuka tersebut ditanda tangani langsung oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Rudy Soehartono, dan Kapolsek Serang yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai kantor sekretariat kuaran dan ruang konsolidasi. Mohd Imron, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.